Oke, kita akan bongkar habis ya Rehasinya One Suit UKMPPD 101 Jadi, From Zero to Hero ini spesial ya Jadi, akan saya kenalkan apa itu UKMPPD Belajar menunjukkan waktu dan tryout yang cukup rekomendasi Jadi, UKMPPD itu lahir karena teori tanpa praktik sia-sia Praktik tempat teori adalah kesesatan dalam kedokteran Nah, inilah yang menyelenggarkan UKMPPD Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Panitia Nasional UKMPPD Jadi, lokasi gedung itu ada di Jakarta Nah, nanti setelah kalian ujian, kalian itu akan dinilai ya Baik USC maupun CBT MCQ ya Dimana nanti kalau USC itu akan dianalisis Bagaimana kemampuan seorang dokter melakukan anamnesis Pemeriksaan fisik ya Memilih tes Pemeriksaan penunjang Dan juga terapi serta komunikasi Nah, ini adalah komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seorang Seven Star Doctor Dan kemudian nanti dari MCQ kalian akan ditinjau ya Sebanyak tujuh aspek Ya, dimulai dari tinjauan Mengenai Bagaimana Aptitude kita, profesionalitas kita ya Komunikasi Kemudian kecerdasan kognitif Dan juga nanti akan ditinjau Berdasarkan Bagaimana sistem organ Pengetahuan kita terhadap sistem organ Di manusia Dan juga bagaimana di populasi khususnya Baik anak, dewasa, dan nansia Jadi memang Penilaiannya itu nanti akan dibagi menurut komponen Dan kalian akan dipersentasekan Berdasarkan jumlah benar Dan total soal yang kalian kerjakan ya Dan di periode batch 1 kemarin ini Ada 150 soal yang diujikan Berbeda dengan periode batch 1 2019 Dimana ada total 200 soal Jadi Ini jumlah peserta yang ikut 5074 Serta dengan total nilai Rata 69,1% Di batch 1 2020 Jadi sangat komprehensif penilaian dari UKMPPD Karena materi yang begitu padat Dan meluas Kalian harus ada taktik Bagaimana belajar yang efektif Dan apabila kalian Ingin memulai belajar berdasarkan IPK Apakah IPK kalian Saat preklinik Ataupun koas kecil Akan menjadi kutukan Di prestasi kalian di UKMPPD Itu salah ya Ini buktinya Ketika kalian Dan di preklinik Itu masih B Dan Sulit ya Berdapat nilai A Bukan Termasuk ke Total IPK Yang di atas Kumaut Ya Buktinya Disini Bampu ya Dengan Latihan Latihan soal yang rutin Pemahaman materi yang baik Terhadap ringkasan yang telah kita lakukan Nah Ya Komponen-komponen UKMPPD bisa meningkat Drasis ya Dibanding nilai IPK kalian Di saat preklinik Maupun di saat kemahaman Terahan klinik Di koas ya Nah Sebagai contoh Seperti ini Saat di blok kardiofaskuler Kalian mendapat Nilai B Yang di blok klinis per sistem ini Tidak ada nilai di atas 85 ya Buktinya Di persentase UKMPPD Bisa saja Nilai kalian 100% Di atas 85 Ya Memang mungkin endokrin ini Yang di bawah 85 Tapi yang lain Rata di atas 85 ya Nah Jadi Di koas Bagaimana nih Di Kepanya terang klinik Ya Disini terlihat Nilai Yang A Hanya di IKM Tapi Persistem Anak dewasa Bisa di atas 85 Ya Seperti tahu kita Disini anak Di koas Misalnya Dapat hanya B Di bawah 85 Disini Di UKMPPD Bisa dapat 93 ya Maupun penyakit dalam tuh Untuk yang Umur dewasa ya Disini B juga Di bawah 85 Tapi Di UKMPPD bisa 90 Jadi Nothing to lose ya Pokoknya Everything Nothing Is possible Nothing Is impossible Nah Caranya gimana Kita Ikut UKMPPD Yang pertama bisa Compre Dihadakan oleh Masing-masing fakultas Kebetulan Tidak ada ya Data Kita Mengenai Rincian Hasil Compre Nah Yang ada ini Saya masih menyimpan Nilai IFG IFG ini nanti Kalian Dirata-ratakan Senasional 54 ya Di periode 12 Januari ini Yang ikut 543 ya Ya memang Kalau kita lihat Persentase dari peserta UKMPPD Itu 5074 Ini Yang ikut IFG ya Hanya sekitar 10% Walaupun tidak Representatif Untuk nilai Persentase Rata-rata Nasional Tapi ini sudah cukup Baik ya Sistem tryoutnya Kalian Akan mendapat Rincian Persistem Dan Persistem organ Dan juga Pedunjang ada Forensik Dan IKM Dan Kalian akan dirincikan Berapa Jumlah benarnya Dari jumlah soal yang dikerjakan Jadi IFG sebaiknya Kalian ikuti Panel ini Dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Penyelenggarannya Dan Gaya belajar Ini kita Secara Geris umum Ada 3 Untuk lulus UKMPPD Itu butuh materi Materi itu jadi Sebaiknya diringkas ya Diringkas Nanti kalau kalian mau Ngeringkas itu Bisa metodenya Mind mapping Atau Mengenai Textbook style ya Jadi kalian bagi Dua kolom Dalam satu halaman Dibuat rapi Senyaman mungkin ya Kalau perlu ditambah Dengan seninya Ada full color ya Stabilo Stabilo Kemudian kalau latihan soal Ini nanti Kalian bagi ya Latihan soal Per Sistem Maupun per stase Nah Ini kalau Per sistem Ini Kalian bagi Seperti yang IPK Kalau per stase Sebaiknya ini Kalian review Dari Ujian-ujian yang telah Kalian Jalani di Koas Kemudian untuk Tryout Tryout ini Ada yang secara offline Maupun online Sebaiknya Kalaupun kalian Ikut yang offline Berlilah Bang-bang soal yang Update ya Dan kalian Offline ini Harus mandiri Untuk Bagaimana mengkoreksi Kalian kerjakan dulu Lalu Dicek ya Berapa jumlah Betul Dan dibuat Jadi Harus manual ya Koreksi Kemudian bikin Grafik pemantauannya Grafik pemantauan nilai Apakah Naik Turun Berdasarkan Pertanggal dan Ya dibuat timeline Kemudian untuk Kalau yang online Online ini Kalian Pilihlah Situs-situs Penyelenggara Tryout KMPPD Yang Sudah ada otomatis Koreksi dan grafiknya Ya Grafik perkembangannya Ya jadi Nanti kalian itu Cicillah Ikut itu Untuk manajemen Waktunya Sejak 6 bulan Sebelum UKMPPD Ringkas dulu materinya Sebisa mungkin Ringkasan ini Jangan sampai hilang Dibaca Diulang-ulang Terus menerus Karena 3 bulan sebelumnya Kalian sebaiknya Mulai Rajin take off offline Ya Walaupun kalian jaga Saat koas itu Bawa bang soalnya Jadi setiap Tidak ada pasien Waktu santai Kerjakan soal Waktu adalah Ilmu Waktu adalah Pedang Jadi Jangan ada Satu detik pun Yang sia-sia Menjelang Ujian UKMPPD kalian Amin satu bulan Itu kerjakan Kalau bisa 200 soal per hari Satu Topik Usci per hari Dan juga Lakukan tryout mingguan Buat grafiknya Dan Amin dua Kalian UKMPPD Itu hafal mati Kata kunci dan nilai normal Yang esensial Dari laboratorium Seperti KEPSP Perkembangan Dan kembang anak Dan Amin satu Jangan lupa tidur Jangan bergadang Karena Kalau kalian rubuh Saat ujian Sudah Siap-siap Retaker Batch selanjutnya Dan untuk TO yang saya rekomendasikan Sebaiknya Pilihlah TO yang menampilkan Hasil seperti ini Ada rincian per stase Ada grafik-grafik Kalau perlu grafik ini Kalian nanti Rekap lah Dari satu TO ke TO yang lain Dan juga Rekap Selain per sistem organ Ada rekap per stase Jadi Kalian siap Ujian Jangan lupa kalau Mau Tanya jawab selanjutnya Boleh ke email saya Atau ke Nomor WA Atau HP Berikutnya Semoga tips ini bermanfaat Wanamudahang Wanzutnya